musik terima kasih bapak puja saantara walaikota Bandung Syaikh Pembaru 왜� Technology Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayumur Rasu Yang saya hormati Buat Sistemi Kids Анban Peseran Kota Bandung Yang saya hormati Kepala Dines Pengendalian Penduduk Dan Berbacana Kota Bandung Yang saya hormati Jajaran Perangkat Daerah Kota Bandung Yang ada pada Pagi hari ini ada bahan-bahan pemerintahan dan penguasa milahnya percaman itu jangan enjing buat hati dan buka pagi untuk persiapan pelaksanaan pilkada dan lebih lanjut pendudukkan juga untuk persiapan dan kurang dan khusus pada hari ini acara kedua adalah pada cara penggiatan survei dan buka program penduduk tahun 2018 yang dilaksanakan oleh badan dan dinas penggiatan penduduk dan keluarga berencana Bapak Dari Bencian Mati kalau tadi Pak Pala Binas menyampaikan berbagai hal masalah penggiatan penduduk memang kota Bantung sebagai kota yang terbuka tidak bisa menghindari dari kondisi yang ada Allah SWT karena sudah menciptakan kota Bantung ini sebagai kota yang sejuk kota yang menjadi hidangan saya pikir bukan hanya orang jawaban hampir semua orang Indonesia ingin tinggal di kota Bantung tapi posisinya sangat strategis ke ibupat yang tidak jauh ingin terbatas segala jenis teraposasi tersedia dan yang pasti katanya kenapa orang yang sudah tinggal di Bantung tidak membalik ke tempat pemasarnya karena saudara maka ini istrinya dan bedis sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sudah sekolah di Badu itu biasanya ingin mencari pasangan orang Badu ya karena selain saya itu itu kesempatan kita bersama ya Prof karena hasil supaya memang menyatakan seperti itu ini kita di kota Bantung ini diberikan kami oleh pemerintah untuk diperpati perguruan berguruan tinggi kelas dunia ada ITB pada lupa ada UPI ada berguruan tinggi suasana yang bagus-bagus menerima kasih peranjangan merahat ada turusan SMA biasanya anak-anak turusan SMA dari pasarakat untuk berinteraksi taman sekarang sudah disediakan perintah kona pintu nyaman wifi di sepiak lokasi disediakan saya pikir di sepiak taman disediakan wifi secara gratis anak-anak yang menau ini biasanya mereka pasti pilihan gajet gajet Jadi itu ya berarti mereka menggunakan wifi untuk berkomunikasi Saya melihat peran keluarga disini adalah sangat dominan, sangat strategis Peran ibu itu pertama karena sebagian besar mungkin di setiap keluarga itu Bapak pasti menjadi pencari nafkah pertama Sehingga keluarga biasanya sangat tergantung sama ibu Jadi ibu saya pernah berpisah dengan istri saya Saya dinas di Tianjur selama dua tahun setengah Dan di Bofor selama tiga tahun Saul Batur macam Duh apakah yang jauh di pemanjikan Padahal walau-walau bujang-bujang atau bu Karena mengurus keluarga itu ternyata tidak mudah Mengurus anak hanya dua saja Tiap hari saya harus kantor di food Anak dari pergi ke sekolah dan pulang sekolah Kemudian manakala malam harus mendapatkan mereka Belanja Dan sekolah panjang dan apa yang biasanya dilakukan oleh istri saya Karena di barang kesuksesan seorang mislomi itu Ada istri yang penuh kesabaran Dan yang lupa Istri ini biasanya selalu mengeluarkan suaminya Bisa melaksanakan ibadah Terutama ibadah di sekolah Dan waktu itu yang harus diingat oleh kita Kita lihat disini kan oleh seorang ibu Nggak mungkin berlanjutkan oleh seorang bapak Bapak itu yang memberikan kontribusi Kemudian kalau misalkan kita ada yang Merenahkan pertabat secara perempuan Sama saja dengan merendahkan pertabat ibunya sendiri Jadi ini yang harus kita pegang bersama Dan sengaja pada kegiatan survei dampak problem Dalam keduduk kali ini Saya ingin mengangkat kerana ibu Karena masyarakat saya Posisi sentral dalam kematannya Akan menutupkan posisi sentral Seseorang manakala mengambil tugas di kontrib lahan Tidak mungkin seorang pemimpin bisa jadi pemimpin yang bagus Kalau dia punya bisnis yang mengopin luar dan istri Jadi itu yang harus saya mohon kepada ibu-ibu Karena sebagai pusat yang ada di sini ada ibu-ibu Jadi saya mohon ibu-ibu tetap menjadi penamping suami yang baik Disilahkan berkarin tetapi harus tetap berposisikan diri Ini bukan sebagai mencari bahan-bahan Seluruh ibu-ibu Survei dampak program pendidikan penduduk Yang akan dilaksanakan pada waktu hari ini Hari ini adalah dilaksanakan di Kota Kabupaten Biberung Ini akan berdampak terhadap perencanaan Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kebaru Ini akan titik awal kita akan melaksanakan Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah kebaru Untuk membuat pemerintah kebaru ini Dari kebaru yang tidak hanya ini Tapi yang dari selanjutnya Berlaku dari satu sisi Dan dari satu sisi penulukan Penulukan ini akan menentukan kekujakan yang lain Manakal kekujakan bisa di manis sebaik mungkin Maka kebijakan kekujakan yang lain akan dihidupi Karena yang diurus itu adalah penulut Yang diurus itu bukan mobil, bukan rumah, bukan kendaraan Tetapi yang diurus adalah penduduk Manakala kita bisa menerima pendudukan dengan baik Maka nanti kita sudah menyelesaikan sebagian Dengan permasalahan Kota, Provinsi, Kabupaten Atau permasalahan negara yang dengan baik Dan pelancarkan pendudukan bukan Semoga melihat kebaru tangan Karena melakukan kontribusi atau peransertan Dari semua pihak Yang ada baik dari pemerintah, pemerintah kota Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat Dan terutama yang terlibatkan Masyarakat secara langsung Karena masalah pendudukan Angkat yang menjadi objeknya adalah Yang menjadi subjek dan objeknya adalah Masyarakat ini sendiri Bapak nanti saya hormati Itu saja mungkin yang saya sampaikan Sebenarnya saya ucapkan terima kasih Pada semua pihak yang sudah berperangkat Insya Allah di dalam kegiatan ini Dan semoga beranak yang kita laksanakan Dan sebut-sebut saya untuk Saya ingin mengucapkan Pada seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Aku harus rencana Yang seluruh semangat Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini Kita bersama-sama ucap Semoga selamat-semangat saja ya Bismillah Alhamdulillah Dan dengan ini Kegiatan, survei, pendudukan Head of Work Program Pengendalian Penduduk Tahun 2018 Di Kota Bandung Dan rasmi saya atakan ini Terima kasih Terima kasih Dan mohon maaf Padahal yang kurang-kurang Saya mohon izin Tidak bisa menurut kegiatan ini Secara lupa Sampai jelas selesai Hanya saya ingin Mendoakan Dan mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan hari ini Dan selanjutnya 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 Pendapatkan rahmatan Dari Alhamdulillah Terima kasih Bilahi Patrick Terima kasih